Kenapa sih harus dengertiin? Selain berikut ini. Nanti kita bahas kenapa dia baru dengertiin ya. Kita akan ngajak kamu ngobrol, kamu anak satu kan ya. Ini ada keluarga, udah punya anak empat, kemudian dia mengadopsi lagi enam bayi dalam waktu yang deketan ya. Jadi dia merawat enam bayi. Seperti apa suka dugannya? Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Soraya, aktivis sosial sekaligus ketua umum organisasi kemasyarakatan, berusia 41 tahun ini viral. Lewat Youtube Baim Paula saat Baim Wong melihat rumah Soraya yang dijual, ternyata terdapat enam bayi yang diadopsi Monica sejak Februari 2020. Presiden Direktur sebuah rumah produksi ini awalnya mendapat informasi dari perwakilan Ormas Cabang Daerah soal kondisi bayi terlantar dan meninggal akibat tidak diurus, orang tua tidak mampu dan lahir dari pasangan suami istri di luar nikah. Ibu empat anak ini mengadopsi enam bayi sejak masih di dalam kandungan dengan memberikan bantuan kepada ibu kandung anak tersebut. Benarkah Monica tergerak mengadopsi enam bayi lantaran teringat dengan pesan dari almarhum sang ayah? Dan benarkah hingga saat ini Monica belum kesampaian membangun sebuah pantiasuhan? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sama Ibu Monica, ini viral ya, langsung enam bayi sekaligus. Enggak kalau misalnya ada rencana atau emang iba, ada anak yang ditelantarkan, satu sih kita masih bisa agak ngerti gitu, ini langsung enam. Kenapa langsung enam sih gak satu-satu dulu? Sebetulnya sih gak serentak enam, gak langsung, gak langsung. Jadi satu, dalam waktu berdekatan. Apa yang kamu micu itu saat itu dalam waktu berdekatan enam itu ada, pasti ada sesuatu yang mendorong untuk disegerakan? Hati sih yang bicara. Hati? Saya seorang perempuan, saya juga seorang ibu, jadi pada saat ada yang menghubungi saya, mengatakan bahwa, yang utama sih dari segi ekonomi ya mbak, dari segi ekonomi, dia hamil, dan sampai dengan kandungan enam dan tujuh bulan ini, dia untuk periksa ke bidan aja tidak ada biaya. Itu yang akhirnya mendorong saya untuk, apa yang bisa saya perbuat saat itu. Jadi yang ada dalam pikiran saya, bayi dan ibunya selamat. Kalau seandainya, ada lagi nih, udah enam ya kan, ada lagi yang telpon, ada terus, terus, terus gitu. Ini mau diurus juga atau gimana ibu? Kalau saya, maunya sih sebanyak mungkin. Maunya, maunya. Tapi kan, saya harus bicara dulu dengan suami saya. Pada saat itu ngomong sama suami itu gimana? Reaksi suami itu gimana? Dia udah tau hati saya kalau suami saya. Suami saya, ya, suami saya untungnya, saya juga dapet suami yang luar biasa baik dan mengerti saya. Jadi pada saat saya bicara, suami saya itu bilang, tapi kamu harus janji ke saya. Pada saat itu, satu. Janjinya, kamu punya anak kandung, harus kamu cintai juga, nanti kan pasti akan kesibukan banyak, nggak bisa dibayangin itu dengan baby-baby yang itu. Kamu ada saya, dan kamu juga ada anak-anak yang juga tetap harus kamu cintai, selain bayi-bayi itu. Itu aja sih. Jadi gimana dong membagi perhatian? Sama anak-anak saja, kadang-kadang kan kita juga rasanya kan, sama yang ini, sama yang ini, sama yang ini. Sepuluh tambah suami, sebelas berarti gitu. Gimana membagi perhatian dan waktu kita? Alhamdulillah semuanya itu seperti dimudahkan sama Allah. Yang tadinya mungkin awalnya saya bicara ke suami, ke anak-anak, anak-anak juga awalnya kan tanya, oh satu ya bunda, terus besok, oh dua, ternyata tiga, empat, tiga, enam gitu kan. Ada yang cemburu nggak? Awalnya perempuan, anak saya kan perempuan cuma satu. Awalnya dia sempat, maunya kan dia adiknya kalau bisa laki-laki. Kalau bisa laki-laki supaya nggak ada saingan. Nyatanya, yang perempuan kan lebih banyak. Empat perempuan, dua laki bayi ini. Tapi sekarang ini yang overprotect malah dia. Gimana caranya mendekatkan anak kepada adiknya? Mungkin karena memang dia melihat kisahnya, kan saya juga cerita ke anak-anak, saya juga cerita ke suami, bahwa masing-masing bayi ini kan dari latar belakang yang berbeda, dari kisah yang juga luar biasa gitu. Jadi saya juga bicara juga ke anak-anak, jadi juga saya menyentuh hatinya itu dengan cerita-cerita asal-usul ini bayi. Jadi diajarkan juga untuk bersimpati. Iya. Benarkah ini bayi-bayi semua? Ya, bukan cuma asal dirawat, tapi semuanya masing-masing ada yang merawat babysitternya masing-masing ya? Iya. Total ada berapa semuanya? Enam. Enam? Yang empat ada babysitternya juga? Yang satu ada. Yang satu, jadi tujuh semua ya? Jadi kalau pergi sekaligus, berapa mobil? Selain berikut ini kita bahas ya. Jangan kemana-mana tapi Rufi. Mulai pergi berlibur ya? Wow, rame pasti itu. Rame pasti itu berubah. Rame pasti itu tidak baik. Rame pasti itu tidak baik. Rame pasti itu tidak baik. selamat menikmati selamat menikmati